Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, Pasal 6. Setelah itu, Yesus menyeberangi Danau Galilea, yang juga disebut Danau Tiberias. Sejumlah besar orang, kebanyakan peziarah-peziarah yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Pascah yang diadakan setahun sekali, mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Hendak menyaksikan, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Demikianlah ketika Yesus naik ke bukit dan duduk dikelilingi oleh murid-muridnya. Ia melihat orang banyak mendaki bukit mencari dia. Ia berpaling kepada Filipus dan bertanya, Filipus, di mana kita dapat membeli roti untuk memberi makan orang-orang ini? Ia sedang menguji Filipus, karena ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Filipus menjawab, Untuk itu, diperlukan uang yang tidak sedikit. Kemudian Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan, Tetapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini? Suruhlah orang-orang itu duduk, kata Yesus. Dan semuanya, sejumlah lima ribu orang, ini perkiraan jumlah orang laki-laki saja, duduk di rumput pada lereng bukit itu. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur kepada Allah, serta membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian pula dilakukannya dengan kedua ikan itu, dan setiap orang makan sampai kenyang. Sekarang kumpulkan sisanya, kata Yesus kepada murid-muridnya, supaya jangan ada yang terbuang. Sisanya ada dua belas keranjang penuh. Ketika orang-orang menyadari betapa besarnya mujizat yang telah terjadi, mereka berkata, Pasti dialah nabi yang kita nanti-nantikan. Yesus melihat bahwa mereka hendak memaksa dia menjadi raja mereka. Sebab itu, ia pergi seorang diri mendaki bukit lebih tinggi lagi. Yesus berjalan di atas air. Petang hari itu, murid-muridnya turun ke pantai menunggu dia. Tetapi, waktu hari mulai gelap, sedangkan Yesus belum juga kembali. Mereka masuk ke dalam perahu, lalu menyeberangi danau menuju Kapernaum. Tidak lama kemudian, sementara mereka berdayung, angin ribut melanda mereka, dan laut menjadi bergelora. Ketika mereka berada lima atau enam kilometer dari pantai, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air menuju perahu mereka. Mereka sangat ketakutan. Tetapi Yesus berseru kepada mereka supaya mereka jangan takut. Lalu mereka pun mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan segera perahu itu sampai di pantai yang mereka tujuh. Roti sejati dari surga. Keesokan harinya, di seberang danau, orang-orang mulai berkumpul menunggu di pantai hendak melihat Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus datang bersama dengan murid-muridnya. Tetapi murid-murid itu telah berangkat lagi dengan perahu mereka meninggalkan dia. Di dekat tempat itu, ada beberapa perahu kecil dari Tiberias. Ketika orang banyak mengetahui bahwa baik Yesus maupun murid-muridnya tidak ada di situ, mereka masuk ke dalam perahu-perahu itu, dan menyeberang ke Kapernaum mencari dia. Pada waktu mereka tiba dan menemukan dia, mereka berkata, Bagaimana guru dapat sampai ke sini? Yesus menjawab, Sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan, bukan karena kalian percaya kepada aku. Sesungguhnya, janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan, Melainkan berusahalah mencari hidup kekal yang aku, Mesias, dapat berikan kepadamu. Karena Allah Bapak telah mengutus aku untuk maksud ini. Mereka bertanya, Apakah yang harus kami lakukan untuk menyenangkan Allah? Inilah kehendak Allah. Percayalah kepada dia yang telah diutusnya. Sahut Yesus kepada mereka. Mereka berkata, Tunjukkanlah kepada kami lebih banyak mujizat, kalau engkau menghendaki kami percaya bahwa engkau adalah Mesias. Berilah kami roti dengan cuma-cuma setiap hari, seperti yang diberikan kepada nenekmu yang kami, ketika mereka berjalan melintasi padang belantara, seperti tertulis dalam kitab suci. Musa memberikan roti dari surga kepada mereka. Yesus berkata, Bukan Musa, melainkan Bapakku yang memberikan roti itu kepada mereka. Dan sekarang, ia menawarkan kepada kalian roti yang sejati dari surga. Roti sejati itu ialah dia yang diutus Allah dari surga dan ia memberi hidup kepada dunia. Mereka berkata, Berilah kami roti itu sepanjang hidup kami. Yesus menjawab, Akulah roti hidup. Tidak seorang pun yang datang kepadaku akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tetapi kesulitannya ialah, seperti yang telah kukatakan, Kalian tidak percaya, walaupun kalian telah melihat aku. Tetapi ada beberapa orang yang akan datang kepadaku, yaitu mereka yang telah diberikan oleh Bapak kepadaku, dan aku sekali-kali tidak akan menolak mereka. Karena aku datang dari surga kemari, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Allah yang mengutus aku. Dan kehendak Allah ialah, agar aku tidak akan kehilangan seorang pun dari mereka yang telah diberikannya kepadaku, tetapi membawa mereka kepada hidup kekal pada akhir zaman. Karena adalah kehendak Bapakku, supaya mereka yang melihat anaknya dan percaya kepadanya, akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Orang-orang Yahudi mulai menggerutu tentang dia, karena ia mengaku dirinya sebagai roti yang datang dari surga. Apa? Seru mereka. Ia hanya Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal. Apa katanya ia turun dari surga? Tetapi Yesus menjawab, Jangan menggerutu sama sendiri tentang ucapanku itu. Karena tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali kalau Bapak yang mengutus aku menariknya kepadaku. Dan pada akhir zaman, semua orang yang ditarik oleh Bapak kepadaku, akan kuhidupkan kembali. Seperti yang tertulis di dalam firman Allah. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Orang-orang yang telah mendengar Allah berfirman, dan telah mempelajari kebenaran dari dia, akan datang kepadaku. Ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah benar-benar melihat Bapak, sebab hanya aku sendirilah yang telah melihatnya. Dengan sungguh-sungguh ku katakan kepada kalian, bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, sudah memiliki hidup kekal. Ya, akulah roti hidup, roti yang datang dari langit, yang telah diberikan kepada nenek moyang kalian di Padanggurun, tidak memberi hidup yang sebenarnya, karena mereka semua akhirnya mati. Tetapi roti dari surga memberi hidup kekal kepada setiap orang yang memakannya, dan aku inilah roti hidup yang turun dari surga itu. Barang siapa memakan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti ini adalah dagingku yang kuberikan untuk menebus umat manusia. Kemudian orang-orang Yahudi saling berbantah tentang apa yang dimaksudkannya. Bagaimana orang ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Tanya mereka. Sebab itu, Yesus mengatakannya sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh aku katakan, bahwa kalau kalian tidak memakan daging Mesias dan meminum darahnya, kalian tidak dapat memiliki hidup kekal di dalam diri kalian. Tetapi, barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena dagingku adalah makanan yang sebenarnya, dan darahku adalah minuman yang sebenarnya. Barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku ada di dalam aku, dan aku di dalam dia. Aku hidup dari kuasa Bapak yang hidup, yang memutus aku, dan demikian juga mereka yang memakan aku, akan hidup oleh sebab aku. Akulah roti sejati dari surga. Setiap orang yang memakan roti ini akan hidup selama-lamanya. Bukan seperti halnya nenekmu yang kalian yang mati, walaupun mereka memakan roti dari surga. Khutbah ini disampaikan oleh Yesus di rumah sembahyang di Kapernaum. Murid-muridnya sekalipun berkata, Ini sangat sulit dimengerti. Siapa yang dapat menerangkan apa yang dimaksudkannya? Di dalam hatinya, Yesus tahu bahwa murid-muridnya mengeluh dan mengeruto. Karena itu, ia berkata kepada mereka, Apakah hal ini menyinggung perasaan kalian? Bagaimana tangkapan kalian kalau melihat aku, Mesias, kembali ke surga? Hanya roh kudus yang memberi hidup kekal. Mereka yang hanya lahir sekali dengan kelahiran jasmani tidak akan menerima anugerah ini. Sekarang sudah kuberitahukan kepada kalian bagaimana mendapat hidup rohani yang sejati. Tetapi beberapa di antara kalian tidak percaya kepadaku. Sejak semula, Yesus sudah tahu siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan mengkhianati dia. Lalu ia berkata, Itulah yang kumaksudkan ketika aku berkata bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali kalau Bapak menariknya kepadaku. Pada saat itu, banyak dari murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Kemudian Yesus memandang ke dua belas muridnya serta berkata, Apakah kalian juga akan pergi? Simon Petrus menjawab, Guru, kepada siapakah kami akan pergi? Guru sajalah yang memiliki perkataan-perkataan yang memberi hidup kekal. Kami percaya akan perkataan-perkataan itu dan kami tahu bahwa Guru adalah anak Allah yang kudus. Kemudian Yesus berkata, Aku telah memilih kalian dua belas orang, tetapi salah seorang adalah setan. Ia berkata tentang Judas, anak Simon Iskariot, seorang dari kedua belas murid yang akan mengkhianati dia. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.